Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan welcome back again to in my video Oke guys, kalau kalian selalu nonton video aku Pasti kalian udah kenal banget latar belakang-latar belakangnya ini Ya itu udah pasti, kita bakal masak-masak lagi guys Oke, tapi sebelum kita masak-masak Aku pengen cerita dulu kepada kalian Sebelumnya kan aku belanja di toko online yang ada di Jepang gitu Jadi toko online tuh kayak seperti menjual kebutuhan-kebutuhan orang Indonesia Seperti tempe, bumbu, dan lain-lain kan Kemudian aku pesen daging, daging beef Biasanya kan aku gak pernah banget ya pesen daging beef ya Soalnya beef itu disini mahal banget ya Jadi sekali-sekali aku pengen pesen daging beef Tapi yang dateng itu ternyata, ternyata itu adalah lamb chop Atau kalau bahasa Indonesia ini mungkin adalah daging domba Dan ini tuh halal, halal, alhamdulillah halal Terus aku mikir, ini daging domba enaknya diapain ya Soalnya aku udah buka juga plastiknya Dan ini ternyata bau banget Ya baunya seperti daging kambing pada umumnya gitu loh guys Jadi aku pikir, terus aku lihat Jadi aku pikir mungkin enaknya dibikin sate kambing yang lagi hits di kuliner Indonesia pada saat ini tuh loh guys Jadi aku mikir ini mending dijadiin sate kambing aja gitu Dan kalau kalian lupa, seperti biasa, bahan-bahannya udah aku taruh semua di description box Dan mari kita membuat Sebelum daging ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat Oke, let's go Oke, pertama-tama Kita keluarin semua daging domba ini ke plastiknya ya Ini baunya sempat menyengat banget Oke, jadi dia Ini sebenarnya daging domba tapi baunya kayak kambing Oke, kemudian kita potong Kita potong kotak-kotak Oke, jadi ini dagingnya Udah aku potong semua Ya, menyerupai Yang mau jadi disatein lah ya Dan next Kita ke step selanjutnya Oke guys, jadi ini bahan-bahannya udah aku siapin semua ya Dulu buat menghilangkan bau daging kambingnya tersebut ya Yang pertama kita masukin dulu Ini daun Daun Bawang merah ya Bawang merah ya ada berapa ya nih Ya, bawang merah sekitar segini lah ya Mungkin ada sepulsiung Daging kambingnya aku pakai itu Dia beratnya Satu kilo gitu Nah, jadi ini lelk kuas Oke, ini lelk kuas Kemudian jahe Jahe segini aja Ini harus besar segini sih Supaya bener-bener baunya hilang gitu Tapi bau banget juga Terus ini Daun jeruk Daun jeruk Daun jeruk Daun jeruk segini Diblender Pokoknya di blender semua lah guys Kemudian ini serai Serai juga di blender Serai harus di blender Jadi kita gunting aja masukin disini semua Kita masukin Dan kita masukin garam Oh ya, lupa Bawang putih Bawang putihnya sekitar Ya, inilah Sebengak Berapa ya? Sekitar sepulsiung Sepulsiung 3 Kemudian kita masukin air Ini kita tambahkan air Oke, ini tambahkan air Kemiri 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 juga masukin ya guys Ini kemiri 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 Jadi mari kita blender Oke, let's go Oke, jadi bumbunya udah halus Seperti ini Look like this Jadi ini bumbunya sengaja aku banyatin Biar Biar beneran dia gak bau Udah daging ini maksudnya Kita rumurin semua Oke, kita diamkan Kita aduk dulu Semuanya Kemudian pas kita udah aduk semua Kita campurin Kunyit Ini biar Yang gak bau Udah Lompat ya Sudah Oke, jadi ini udah Aku aduk semua Di dalam bumbu Udah aku ratain Oke, jadi kita tunggu Selama 1 jam Oke, let's go Oke guys Jadi ini Dagingnya udah kita diamin Selama 1 jam Dan ternyata mereka udah kuning semua Seperti ini Dan Paungnya juga udah hilang Oke, next Step selanjutnya Kita Itu Tusuk-tusukin Pake tusuk sate Jadi kalian harus siapin juga tusuk sate Oke Mari kita Menusuk satenya Menusuk dagingnya Apa sih? Oke guys Jadi jadinya seperti ini Jadi 1 tusuk itu isinya 3 aja Ditusuk seperti ini Oke Lanjut ke Tusukan selanjutnya Oke guys Jadi ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama Jadi kita kedatangan dulu Tim Tim membantu-membantu Haruslah tim makan-makan Tim makan-makan Ini 1 tusuk berapa? 3 Jadi Jadi Tusuk-menusuk itu membutuhkan waktu yang lama guys Jadi aku membutuhkan Partner untuk melakukan hal ini Oke guys Jadi ini satenya Sudah aku tusuk-tusuk semua Sama masku juga Jadi Ini hasilnya lumayan banyak ya Untuk porsi Daging domba 1 kilo Ada berapa tusuk tuh? Aku ada gak? 50 enggak ada kayaknya nih Mungkin ada sekitar 25an lah 25 tusukan lah ya Besar-besar sih Besar-besar Dagingnya Dagingnya gede-gede Jadi Kita dapatnya 25 tusuk Nikol gak salah Oke Step selanjutnya Kita bakar satenya Tapi sebelum Sate kambingnya Sate kambing Sebelum sate domba Kita bakar Kita taruh dulu minyaknya Dipiring Ya sebegini banyaknya Segini Kita taruh dulu minyak goreng Kemudian Kita ambil beberapa tusuk Gak usah banyak-banyak Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Delapan Delapan tusuk lah ya Nih Kemudian delapan tusuk ini Kita Balurin di Minyak goreng Kemudian Kita taruh kecap manis Biar ada Berasa manisnya Aja gitu Kita aduk lagi Dan Ini udah siap Kita Bakar Oke Mari kita bakar Jadi disini Pembakarannya Aku pake Pembakaran Pembakaran gas Yang seperti ini Soalnya disini tuh Susah untuk mendapatkan Pembakaran Arang-arang Yang seperti ada di Warung-warungnya Ada di Indonesia Tapi semoga Rasanya sama Tapi pasti Gak sama ya Rasanya Soalnya kalo di arang sama Di gas kan Kalo dibakar sama gas Sama dibakar sama arang Kan beda ya rasanya Dan kita tunggu beberapa saat Sambil tunggu Satenya dibakar Kita siapin sambelnya Seperti biasa Oke yang kita siapin dulu Itu adalah Cabai Kalian bisa pake cabai rawit Kalo di rumah ya Kalian bisa pake cabai rawit Tapi aku cuma punya cabai Seperti ini Jadi aku bunting-bunting aja Kecil-kecil Seperti ini Oke Cabainya udah kita potong Kemudian tomat Yang udah kita potong juga Seperti ini Kemudian Kecap manis lagi Oke dan kemudian Cuka Cuka Satu sendok aja Oke Dan kita aduk Oke guys Jadi ini Sate kambingnya udah Jadi ya Tinggal kita angkat Oke guys Jadi ini dia Satenya udah jadi Sekarang kita mau Tumpahin ya Mas ya Oke Kita tompahin dulu Itu pedis banget Jadi sedikit aja deh Sedikit aja dulu Kita coca ke pedisan Ini baru pertama kali Makan sate domba Sate domba Sate domba Dengan resep Sate kambing Oke Sekarang kita coba Campur pake nasi Itu juga gak apa Rasanya kayak gimana Sepiring berdua aja ya Sepiring berdua aja Sepiring berdua aja Sepiring berdua aja Sepiring berdua aja Keras? Keras? Enggak Gak terlalu alat sih Sate kambing Sate kambing Enak banget sumpah Jadi ini adalah hasil Aku salah beli Dari Sate kambing Sate kambing Sate kambing Kalau gak ada aromanya Sate kambing Sate kambing Sate kambing Sate kambing Sate kambing Dan yang datang Terlalu dua Dari domba Akhirnya jadi lah ini Sate kambing Sate domba Sate domba Ya sate domba dengan resep sate pake kambing jadi bagarnya berapa menit oke guys jadi itu dia hasilnya ternyata daging domba dimasak pakai resepnya sate kambing lumayan juga lumayan enak ya dan nasib rasanya juga agak sama sih oke guys jadi itu dia video aku kali ini thanks for watching sampai habis tapi jangan lupa apa mas jangan lupa apa like comment and subscribe dan i be there and see you in the next video lagi selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati